Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Adi Kusma Yang berjudul Pendekar Elang Putih Episode yang ke-17 Sebelum kita masuk ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Apa salah jika saya menaruh curiga pada kalian Citra Ningrum dan kembang latar saling pandang Begitu juga kelima Abdi mereka tidak merasa melakukan penculikan Saya tidak tahu alasannya Mengapa kalian sampai menculik teman saya Saya tidak akan mempermasalahkan jika saat ini juga Kalian melepaskan teman saya Tunggu Tuan Pendekar Terus terang Kami tidak terlibat dalam kasus penculikan temanmu Aku hanya ingin kau menemuiku Itu saja Temanmu Itu bukan urusan kami Citra Ningrum menjawab dengan sedikit kesal Tiba-tiba saja Pemuda yang ia kagumi tega merangkai fitnah dengan kejam Nona Saya tidak memiliki kepandaian apapun Tapi jika kalian menyakiti teman saya Saya tidak akan bisa memaafkan kalian Mahesa bicara dengan serius Dengar Kau sudah keterlaluan menuduh kami sebagai penculik Apa kau punya bukti Nona kami tidak mungkin memikirkan perbuatan rendah itu Jangan libatkan kami dalam urusan pribadimu Kembang latar sudah memposisikan tubuhnya dalam keadaan siap bertarung Nona Tolong jangan persulit saya Jika teman saya sampai terluka Sungguh saya tidak akan bisa memaafkan kalian Aku tidak tahu Dari padepokan mana kau berasal Tapi Tuduhan yang kau lemparkan terlalu menyakiti padepokan kami Citra Ningrum menggigit bibir bawahnya hingga membekas merah Dia tidak menyangka Pemuda yang selalu bermain di benaknya tega menuduh tanpa bukti yang kuat Maaf Nona Saya tidak bermaksud memaksa Tapi Jika Nona tetap bersih keras Saya tidak punya pilihan lain Mahesa menyatukan kepalan tangannya di depan dada Memberi tantangan bertarung Kembang latar menarik nafas dengan kasar Luapan emosi mengalir di dadanya Beri pemuda ini pelajaran Dia memerintahkan lima pengikutnya untuk menyerang Mahesa Mahesa melirik gelang pemberian puspita Sebelum menyambut serangan kelima abdi Citra Ningrum Nona-nona Mohon bimbingan kalian Dengan jurus jakar elang Mahesa menghalau lima bilah pedang yang mengarah ke tubuhnya Sembari memberikan balasan pukulan tangan kosong Meski hatinya mulai dipenuhi amarah Mahesa tidak berniat mencelakai lawan Lima orang abdi Citra Ningrum bukanlah merupakan lawan sepadan bagi Mahesa Tanpa terkecuali Kelima gadis itu telah terbaring tak berdaya di atas tanah Hanya dalam beberapa gerakan saja Kau harus menebus perlakuanmu pada mereka Kembang latar ganti menyerang Mahesa Dengan gerakan ringan Mahesa menghindari sergapan kembang latar Sebenarnya Mahesa hanya ingin menunjukkan bahwa mereka bukan lawan yang seimbang Citra Ningrum menguatkan hatinya Tidak ada jalan lain Nampaknya pemuda itu tidak berniat untuk bicara lagi Menyadari kemampuan Mahesa yang tinggi Citra Ningrum langsung mengerahkan kemampuan terbaiknya Ilmu tenaga dalam Citra Ningrum sudah berada pada tataran tinggi Dia merupakan anak dari salah seorang pemimpin Padepokan Naga Putih Bisa dikatakan, Ningrum sudah mulai sulit mencari lawan Sebenarnya, Padepokan melarang Citra Ningrum atau siapapun Untuk menggunakan ilmu terbaik milik Padepokan Naga Putih dalam pertarungan di luar Padepokan Namun, untuk saat ini Citra Ningrum merasa tidak punya pilihan lain Lagi pula tidak ada tokoh dunia persilatan lain di sana Hanya Mahesa, jika pemuda itu tewas Tentu tidak akan ada yang bisa menyebar berita Ningrum terpaksa mengeluarkan jurus tapak naga terbang Jurus warisan pase inti naga yang sampai sekarang masih dilarang untuk dipelajari Nona, apa yang kau lakukan? Bisik kembang latar, wajahnya nampak khawatir Lebih baik kau menepi, selamatkan para abdi Biar aku yang mengurus pemuda ini, perintah Citra Ningrum Tapi Nona kembang latar hendak membantah Tapi Citra Ningrum keburu melompat menyerang Mahesa Citra Ningrum menghantakan tangannya Menghantam Mahesa dengan pukulan jarak jauh Seketika, muncul bayangan seekor naga berwarna putih dengan mulut menganga lebar Seolah hendak menelan tubuh Mahesa bulat-bulat Mahesa melompat tinggi ke udara Dia berhasil menghindari pukulan tenaga dalam Citra Ningrum tanpa kesulitan berarti Meski demikian, Mahesa mengerutkan dahi Dia tidak menduga gadis di hadapannya memiliki ilmu tapak naga terbang Menguasai ilmu yang sama dengan dirinya Menurut kabar, hanya keturunan langsung padepokan inti naga yang bisa menguasai ilmu tersebut Apa mungkin, gadis ini salah satunya Jika benar, tentu ini merupakan suatu kebetulan Mahesa membatin, jurus tapak naga terbang sangat berbeda dengan jurus tapak naga yang banyak dipelajari orang dunia persilatan Selain memiliki tekanan energi yang lebih kuat Atau bisa juga dikatakan aneh Pukulan jarak jauh jurus naga terbang menyerupai ular naga berwarna putih seperti kabut Sebagai pemilik, tentu Mahesa sangat memahami Luar biasa Aku akui kehebatanmu pendekar Coba sambut yang satu ini Citra Ningrum kembali menghentakkan kedua tangannya Melepas pukulan jarak jauh dengan jumlah energi dua kali lipat Dua ekor naga terbang bersama mengincar tubuh Mahesa yang masih berdiri terpukau Duhuar, terdengar suara dentuman keras Tiga ekor bayangan naga berubah menjadi asap putih Menghisap seluruh oksigen terdekat Mahesa tidak bergeming Dia menahan pukulan Citra Ningrum dengan jurus yang sama Jurus naga terbang Apa? Citra Ningrum tersedak Dia tidak bisa mempercayai pemandangan yang baru terjadi di depan matanya Tidak mungkin, pemuda ini memiliki ilmu yang sama dengan Nona Kembang latar yang sedari tadi menonton tidak kalah terkejutnya Jujur, hatinya berubah gentar Jika dia yang berada di posisi Mahesa sekarang Pasti tubuhnya sudah hancur berkeping-keping Jadi kalian bekerja untuk Parongeni Ucapan mengejutkan terlontar dari mulut Mahesa Kalau begitu, saya tidak perlu sungkan lagi Tunggu, pendekar Tunggu dulu Citra Ningrum mengangkat tangan Mencoba menghentikan Mahesa yang berniat kembali menyerang Aku perlu bicara denganmu Mahesa tidak menjawab Namun menarik aura bertarungnya Hal itu membuat Citra Ningrum dan pengikutnya bisa menarik napas lega Citra Ningrum maju beberapa langkah Dia mengaturkan hormat Terima kasih pendekar Aku rasa kita telah diadu domba Ada pihak lain yang telah merencanakan semua ini Mendengar perkataan Citra Ningrum yang terlihat sangat serius Membuat Mahesa kembali bisa menekan amarah Mahesa menatap tajam ke arah Citra Ningrum Semakin dalam Mahesa menyelami sorot mata Ningrum Dia semakin yakin gadis itu tidak sedang bersandiwara Nona bisa menjelaskan semuanya sekarang Mahesa berkata lirih Meski hilangnya Puspita membuat dirinya hampir kehilangan akal Tapi dia masih punya kesadaran Menemukan Puspita adalah prioritas Jika salah bertindak Mahesa takut akan kehilangan petunjuk Pendekar Perkenalkan Namaku Citra Ningrum Dan mereka semua adalah Abdi-Abdi Setiaku Kami berasal dari Padepokan Nagaputih Padepokan Nagaputih Mahesa mengerutkan dahi Mulutnya masih tertutup Diam seribu bahasa Sebagai seorang pendekar yang memiliki kemampuan Olahkanuragan tingkat tinggi Tentunya pendekar pernah mendengar kabar Akan hubungan kami dengan kelompok setan darah Kami selalu bermusuhan Saya tidak mengerti mengapa pendekar Menuduh kami bekerja untuk paron geni Jika perkataan Nona benar adanya Lalu bisakah Nona menebak Siapa orang yang menculik teman saya? Tanya Mahesa Citra Ningrum tidak langsung menjawab Dia menarik beberapa hela nafas Dadanya terasa begitu sesak Aku tidak bisa memastikan Akan tetapi Ada beberapa kelompok penculik yang bisa diselidiki Nona memiliki ilmu tapak naga terbang yang sangat tinggi Bahkan jauh berbeda di atas kemampuan saya Saya dengar Paron geni pernah menciptakan kekacauan Melalui tangan pendekar dengan ilmu yang sama Adakah penjelasan yang bisa Nona berikan? Citra Ningrum kembali tersedak Sulit baginya untuk menjawab Sekuat apapun dia beralasan Orang-orang tetap menganggap merupakan suatu kebohongan Dunia persilatan beranggapan Pemilik jurus tapak naga terbang Adalah salah satu boneka paron geni yang harus ditumpas Sebab itulah Demi kebaikan bersama padepokan naga putih Melarang keras untuk Citra Ningrum Menggunakan jurus tersebut Bila sulit Sebaiknya jangan dijawab Kita berada dalam posisi yang sama Saya hanya bisa berharap akan kemurahan hati Nona Saya harus secepatnya menemukan teman saya yang hilang Mahesa menoleh sejenak memandangi ekspresi wajah Citra Ningrum Meski terhalang cadar Mahesa bisa melihat gadis itu berada di posisi yang sulit Kami punya beberapa catatan Tapi tidak bisa menjamin Mereka yang menculik teman pendekar Perlahan Puspita Dewi membuka matanya Dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya Sendinya seperti terlepas Dimana ini Gumam Puspita sambil melihat berkeliling Pandangan matanya masih buram Hingga dia tidak bisa melihat dengan pasti Namun Dia bisa merasakan hari telah menjadi pagi Kau sudah siuman rupanya Tidak kusangka Terdengar suara seseorang wanita paruh baya Wanita itu mendekat Dengan tangan kiri Dia mencubit pipi Puspita dengan keras Hingga meninggalkan warna merah Hehehe Kemudian wanita itu tertawa terkekeh Dia seolah menikmati ekspresi kesakitan di wajah Puspita Puspita Dewi tidak bisa berbuat apa-apa Bahkan untuk melihat rupa perempuan yang mencubitnya saja Puspita tidak bisa Setelah hampir setengah jam Barulah Puspita sadar sepenuhnya Rantai besi mengikat tangan dan kedua kakinya Huh Mereka memperlakukan tawanan dengan buruk Gumam Puspita Dia bisa melihat beberapa gadis lain mendapat perlakuan yang sama Ada sekitar 10 orang gadis muda yang ditahan satu ruangan dengan Puspita Mereka akan dijual untuk dijadikan budak Puspita menarik nafas berat Mengapa kejadian masa kecilnya harus kembali terulang Dua kali dalam hidup Sepertinya takdir terlalu kejam Puspita memang pernah mengalami perlakuan yang jauh lebih buruk dari sekarang Tapi kali ini batinnya lebih tersiksa Dia merasa bersalah telah meninggalkan kewajiban sebagai seorang abdi Mahesa pasti kebingungan mencari kesana kemari Tuan muda tolong ampuni saya Puspita menitikkan air mata Dia terhanyut dalam pikirannya Bisa dibayangkan kecemasan yang Mahesa alami Puspita sadar benar Belakangan Mahesa begitu sangat perhatian Bila digambarkan dalam kalimat yang berlebihan Mahesa tidak akan mengizinkan seekor semut kecil sekalipun untuk menyakiti Puspita Perhatian tuan mudanya Puspita rasa melebihi perhatian seorang ayah pada anaknya Mungkin karena Puspita tidak pernah tahu rasanya punya seorang ayah Bangun-bangun, sudah pagi, kelotrak Beberapa orang penjaga berteriak membangunkan tawanan Mereka melemparkan beberapa kotak berisi makanan Rupanya, ada jatah makan pagi Bukankah ini terlalu baik? Penjahat seperti apa mereka? Bisa jadi, klien mereka tidak ingin membeli gadis yang sakit Hei, bagaimana aku bisa makan jika tanganku terikat begini? Puspita protes, pimpinan penjaga membungkuk melihat dari balik penjara kayu Memang, hanya ada dua gadis yang diikat rantai, itu bukan urusan kami Jika kau ingin hidup, cari cara, bentak pimpinan penjaga Jika kami sampai mati kelaparan, kalian pasti tidak akan selamat Cuih, gadis bejat, beraninya kau menganjam kami Jika aku memotong lidahmu, kita lihat apa kau masih bisa bicara Penjaga lain nampak begitu murka Tidak seperti gadis lainnya yang sangat ketakutan Puspita sama sekali berbeda Tatapan matanya masih tajam Sudahlah, jangan sampai membuka pintu Kecuali kau sudah bosan bernapas Ucap pimpinan penjaga sambil melangkah menjauh dari pintu tahanan Anak buahnya terpaksa mengikuti sambil melepas tatapan ke arah puspita Dengan penuh dendam dan juga nafsu Pikiran kotor para penjahat itu sudah mencapai titik kenikmatan dari tubuh Di balik pakaian yang puspita kenakan Aku tidak ingin tawananku sampai lolos Aku memilih kalian karena aku masih mempercayai kalian Terutama kau topeng besi Lelaki yang dipanggil topeng besi tersenyum masam Nyi susur, sebaiknya kau tidak usah banyak mulut Aku bukan bawahanmu Kedudukan kita setara Jika saja kau mampu Mana mungkin wanita licik sepertimu mau bekerja sama Hehehe apa kau lupa topeng besi Jika tanpa bantuanku Apa kau yakin bisa berada di tempatmu sekarang ini Jawab Nyi susur sambil memenyonkan bibirnya Bukan sekali ini saja aku menolongmu Nyi susur Aku punya jasa yang lebih besar Persetan dengan semuanya Sekarang, aku hanya ingin kau membantuku menjaga gadis tawananku Jangan sampai dia terluka Maka kita akan bisa kaya bersama-sama Hahaha Tawa keduanya pecah Maaf, Nyi susur Apa yang akan kau lakukan pada tawananmu itu? Tidakkah kau memberi kami kesempatan untuk bermain barang sebentar? Cokro Ijo Tangan kanan topeng besi bertanya sambil menyeringai tak ubahnya anjing yang melihat tulang Berani kau ulurkan tanganmu pada gadis itu Akan aku pastikan memotongnya di hari yang sama Nyi susur melotot ke arah Cokro Ijo Tau pikir aku takut padamu? Hahaha Cokro tertawa keras Kau boleh mencobanya Nyi susur nampak mulai tersulut emosi Jika kalian ingin bertarung Sebaiknya cari tempat lain Jangan mengotori kediamanku Topeng besi membentak keduanya 500 koin emas Aku kira bisa membuat anak buahmu sedikit menghormatiku Nyi susur menatap anak buah topeng besi dengan jijik Kau bisa mengandalkan aku Nyi susur Sekarang kau bisa cari tempat yang kau suka Bau mulutmu membuat aku ingin segera istirahat Selepas berkata Topeng besi melangkah menuju ruangan pribadinya Busuk Apatau kira wajahmu lebih menarik dari seekor kera? Cuih Bersamaan dengan ludah Nyi susur mengenai tanah Asap mengepul Daerah yang terkena air ludah hangus terbakar Itu adalah tingkat dasar dari satu ilmu andalan Nyi susur Ilmu lidah api Nyi susur merupakan salah satu tokoh aliran sesat yang namanya diperhitungkan dunia persilatan Dia memimpin kelompok yang diberi nama konde emas Sebenarnya dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan topeng besi Hanya saja cara mereka bicara membuat mereka nampak seperti musuh Kedua kelompok aliran hitam tersebut kerap bekerja sama Topeng besi adalah pimpinan kelompok penjahat gunung Markas penjahat gunung selalu berpindah hingga sulit untuk dilacak Selain merampok, penjahat gunung menculik gadis-gadis untuk dijual hingga keluar Pulau Tengkorak Bukan saja menjual gadis untuk dijadikan pel asteris-asteris ur Mereka juga menjual organ dalam gadis yang memiliki wajah tidak menarik saat ini Kekuatan penjahat gunung naik berkali lipat semenjak pimpinan mereka Topeng besi memiliki pusaka cambuk pusar angin Ditambah Nyi susur yang memiliki pusaka pedang jingga Sangat sulit bagi kelompok aliran putih untuk mengalahkan mereka Terkecuali satu padepokan besar mengirim beberapa jago sekaligus Malangnya, Puspita Dewi harus terkurung dalam ruang tahanan mereka Nyi susur memiliki tujuan khusus Dia melihat ada sesuatu yang mahal tersimpan dalam tubuh Puspita Dewi Sangat mahal, harganya gadis itu bisa melebihi seribu koin emas Sangat fantastis jika dibandingkan gadis biasa yang hanya dibanderol puluhan koin emas saja Nona, apa kalian tahu siapa yang menahan kita? Puspita Dewi bertanya pada seorang gadis yang juga terikat rantai Gadis itu belum lama sadarkan diri Dia menatap Puspita dengan penuh tanda tanya Ada apa denganmu? Kau lupa siapa orang yang menangkapmu? Gadis itu balik bertanya Puspita tersenyum simpul Aku ingat wajahnya, tapi tidak tahu namanya lagi Gadis itu menatap Puspita penuh keheranan Nona, kau jangan bercanda Jika kau tidak kenal dia, bagaimana bisa kau berurusan dengan Nyi susur? Oh, Nyi susur, nenek jelek itu bernama Nyi susur Aku yakin dia tahu banyak mengenai apa yang sedang aku selidiki Maka dari itu, dia menangkapku Setiap kalimat Puspita, tidak henti-hentinya membuat gadis itu keheranan Dia nampak mencoba mengendalikan diri Sebelum akhirnya memasang wajah yang ramah Kakak, namaku Mayang Sari Kau bisa memanggilku adik ma Lalu bagaimana aku harus memanggilmu? Tawa Puspita hampir pecah Hatinya sedikit terhibur melihat sikap Mayang Usia Mayang Sari sekitar 2 tahun lebih muda darinya Baiklah adik ma Namaku Puspita Dewi Panggil aku Kak Dewi Sejak kecil aku tidak pernah punya seorang adik Hari ini, aku sangat senang bisa bertemu dengan adik ma Kak Dewi Nama kakak sangat cantik Secantik wajah kakak Mayang tersenyum memandangi wajah Puspita Kau terlalu berlebihan Kalian semua sama cantiknya Bahkan lebih cantik dariku Tapi, mengapa Nyi susur menangkap kalian juga? Apakah Nyi susur bermasalah dengan banyak orang? Aku tidak tahu secara pasti Yang jelas, Nyi susur dan kelompok konde emas punya masalah dengan kelompok kami Mereka itu sangat serakah juga sangat kejam Seharusnya kau jangan membuat masalah dengannya Lihat, gadis-gadis desa itu Mereka sama sekali tidak berdosa Ujar Mayang Sari kemudian Puspita mengangguk Dia menatap gadis-gadis lain Tata rata gadis yang diculik memiliki paras yang cantik berusia antara 15 sampai 25 tahun Bisa ditebak, nasib buruk yang bakal mereka terima Minggu depan adalah hari pernikahan saya Tapi, huu-hu Seorang gadis ikut bicara di sela-sela isak tangis Dari cerita gadis-gadis Puspita mengetahui bahwa mereka disekap di markas penjahat gunung Sepertinya Nyi susur sengaja menyembunyikan tangkapan kali ini Atau ada hal lain yang berkenaan dengan diri Puspita dan Mayang Belum bisa dipastikan Puspita berkeyakinan Semua berhubungan dengan padepokan inti naga yang sedang ia selidiki Nyi susur menangkapnya ketika Puspita baru keluar dari perpustakaan Nama pemimpin penjahat gunung adalah Topeng Besi Aku pernah melihat orangnya Dia berbisnis budak hingga wilayah utara Mereka menjual gadis-gadis yang memiliki paras cantik untuk dijadikan wanita penghibur Sementara gadis yang tidak beruntung karena paras mereka tidak menarik Penjahat gunung membedah korban untuk dijual organ dalamnya Mereka bahkan lebih kejam dari iblis Mayang sari bicara tanpa peduli ketakutan yang semakin menekan mental gadis-gadis desa Adik Ma, apa tidak ada cara lain untuk bisa bebas dari sini? Puspita sedikit berbisik Ia takut penjaga akan mendengar percakapan mereka Kita harus pikirkan hal itu bersama Kakak, kasihan gadis desa yang lugu dan tidak tahu apa-apa harus jadi korban Puspita membenarkan ucapan Mayang Meski baru kenal, Puspita merasa Mayang sari bukan gadis biasa Matanya sangat tajam dan sikapnya berubah-ubah Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!